Suatu waktu Gibran datang ke rumah saya, berapa tahun lalu, saya tanya pada dia, kenapa kesini? Saya mau belajar dengan Om Rokin, saya panggil Om itu. Kenapa mau belajar di sini? Sekarang saya buka cerita itu. Saya sebetulnya ada di PDIP hari ini, kata Gibran. Tapi saya malas dengan kuliah-kuliah di PDIP itu, bayangin itu. Cerita, saya buka cerita. Saya bilang, kamu mau jadi politisi itu? Enggak, saya mau jadi anak muda. Kalau kamu mau jadi dari awal itu, kelihatannya kamu mau jadi berminat jadi gubernur DKI. Panggil wartawan, saya bela kamu di sini. Tapi ucapkan, oh enggak Om, saya mau jadi anak muda biasa saja itu, mau berbisnis itu. Tidak moralitas, itu adalah kemenangan kita. Saya pulang duluan, karena saya gak mau dengar on the deal. Coba dia pulang, dia takut itu, ya kan? Terima kasih. Terima kasih, itu harusnya dikritik. Dikritik justru oleh mereka yang akhirnya berpaling dari Jokowi itu. Kenapa kritik? Pokoknya kalian dulu yang puji-puji, saya bilang. Saya memuji Jokowi dari luar negeri hanya untuk mengingatkan bahwa Indonesia masih ada presiden. Bukan raja. Saya kembali ke tadi, Pak. Kang Sobari pakai metafor yang bagus, tuh. Kolkar itu cuma on the deal. Lalu dia sebut lagi kata on the yang lain, on the bow. Itu dia gak sebut kata lain dalam bersebelanda, on the broke. yang artinya celana dalam tapi faktanya udah terjadi yang lebih penting adalah bertanya kenapa barang yang suponder dirbekas masih juga dicuri oleh montirnya kan itu soalnya Jokowi tahu dari awal ini under diruang ngapain dia curi kenapa ini enggak beli mesin baru itu bukan karena dia nggak mampu membeli mesin baru beberapa mesin dia mau colong nggak bisa tuh Demokrat sebagai mesin baru dia mau colong nggak bisa BDIP apalagi mesin lama tapi kuat diesel lagi nggak mampu maka dia colong bagian under dirinya doang di Golkar besok pasti PKB dicolong under dirinya sekarang lagi ribu ditubuh irang jadi kita lihat nih mental pencuri sebetulnya nyolong barang bahkan barang bekas dicuri Nah kita bayangkan misalnya terus si pencuri itu mau ngapain apa dia takutkan dengan mesin itu bukan mesin itu pendukung dia jadi dia takut sendiri pada ada under dirinya sendiri itu PDIP tadinya under dirinya dia takut karena itu dia mau curi itu dia mau rampas itu Golkar under dirinya dibuatalkan satu-satunya keterangan adalah ada permainan di belakang layar tuh Golkar memperlihatkan layar depan itu tampilan depan ya kami baik segala macam udah diterangkan itu tapi di belakang layar itu saya bisa bayangkan erlangga keluarga malam-malam kami tuh paling tangis-tangisan disitu semua senyum yang ada disitu seperti palsukan di depan layar di dalam tradisi Yunani belakang layar itu disebut obsin op di belakang sin layar obsin dari kata obsin itu datang ke obsiniti artinya kemaksiatan keburukan kebangsatan perselingkuhan di belakang layar semua itu nggak bisa dilihat memang ilmu ucapan tapi kita bisa duga dengan kuat bahwa dari awal Jokowi bersembunyi obsin is producing obsiniti itu besarnya itu jadi satu waktu Gibran datang ke rumah saya berapa tahun lalu saya tanya pada dia kenapa kesini saya mau belajar dengan om roki sepenuh om itu kenapa mau belajar di sini sekarang saya buka cinta itu saya sebetulnya ada di PDIP hari ini kata Gibran tapi saya malas dengan kuliah-kuliah di PDIP tuh coba yang cerita saya buka gitu saya bilang kamu mau jadi politisi tuh enggak saya mau jadi anak muda ada kalau you mau jadi dari awal itu kelihatannya kamu mau jadi berminat jadi gubernur DKI panggil wartawan saya bela kamu disini tapi ucapan oh enggak om saya mau jadi anak muda biasa aja itu mau berbisnis tuh kasih kritik saya kasih kritik pada dia jadi kecenderungan itu saya baca dari awal tuh oke buah jatuh tidak jauh dari pokoknya saya dapat kesimpulan itu jadi dari awal sudah nggak percaya sebetulnya langkah-langkah Jokowi itu artinya di kita bukan sekedar golkarnya yang yang mau yang 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 jadi soal tapi sistem politik saya keseluruhkan tugas Presiden Jokowi adalah melakukan pendidikan politik pada bangsa ini merusak PDIP apa itu pendidikan politik mengacak-acak golker dari opsi niti itu dari belakang layar apa itu pendidikan politik itu soalnya bukan saya mau bela gol karena ada urusan saya dengan golter bahkan satu waktu di di forum golker saya bilang Pak Erlangga di depan saya saya bilang Pak Erlangga Anda akan diamputasi oleh Pak Jokowi itu tiga empat bulan lalu ada viral di situ juga Erlangga keluar ya kenapa anda keluar ya seminta isin keluar ya mungkin dia nggak mau dengar itu tapi kode yang terjadikan penuh diamputasi itu onderdeal yang 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 paling primer di dalam mesin gol kita amputasi karena kita mau coba duga setelah itu mau diapain tuh partai itu apakah cuman pandemi itu pasti tidak karena algoritma kekuasaan Jokowi ada sampai 2029 sampai 2000 segala macam itu bahkan mungkin sampai 2045 ya harus pastikan bahwa istana IKN itu akan jadi kemewahan dia kalau bukan dia Gibran kalau bukan dia Kaisang kalau bukan dia etes kalau harus sempurna kita baca dalil itu pada cara berpikir Pak Jokowi nggak ada cara lain untuk menerangin itu kenapa golker ya golker partai kuat golker bisa bersekutu dengan PDIP untuk memulai upaya pendongkek penapa namanya pemaksulan bisa di DPR segala macam hak interpelasi yang bisa dipakai disitu kan jadi Jokowi mengerti bahwa dia tidak aman dengan onderdeal onderdeal dan mesin-mesin maka onderdealnya dia di preteli kan jadi sebetulnya ada kecemburuan pada Pak Jokowi itu dia lihat mantan presiden punya partai semua tuh SP punya partai maka masih mampu untuk mengendalikan putih Bumega punya partai segala dia nggak punya partai Hai jadi semacam rasa rendah diri yang kemudian berubah menjadi keangkuhan dalam psikologi kita sebut reverse psychology begitu yang terjadi setiap orang yang berupaya untuk menghasilkan kembali demokrasi harusnya mempersoalkan perilaku politik Jokowi oh Golkar segala macam partai-partai itu ya okelah tapi kata Sobel Huntington kita punya lembaga-lembaga politik tapi tidak ada di dalamnya penembagaan politik ada political institution tapi tidak ada institusi institusionalisasi di dalam partai itu nah tugas Jokowi adalah menjalankan perintah konstitusi cerdaskan kehidupan bangsa termasuk cerdaskan kehidupan politik karena dia rusak sendiri instalasi demokrasi dia rusak kan dia merusak Golkar itu merupakan yang dia rusak bukan Golkar yang dia rusak adalah demokrasi kita itu bahwa Golkar memang benar Kang Soberwia dia cuma perhatian iya tapi dia sudah hidup disitu terengah-engah tersyok-syok harusnya Jokowi katakan perkuat Golkar bukan rusak itu itu pelajaran di kita jadi kita mau ucapkan ini sebagai kritik mendasar bahwa Jokowi sedang merusak demokrasi itu poinnya tuh partai-partai punya persoalan dengan bidana atau video-video tertentu yang tidak akan dipakai buat nomor saya itu soal pribadi mereka tuh melanggar hukum pidana ya tapi Jokowi melanggar etika politik melanggar konstitusi dan ini the maximum of all crime tuh melanggar konstitusi jadi kita mesti fokus kembali pada Jokowi sedang merusak demokrasi itu dasarnya nih depan saya ada karpet semua orang menganggap kalau dia berdiri atas karpet itu artinya dia berdiri di surga karena karpet itu semacam metafisik metafor dari surga yang lembut injak-injaknya tapi kenapa mesti di dekorasi ya seperti terlihat betul-betul indah tapi ada slang di dalam di orang Amerika bilang called on the carpet diminta datang ke karpet artinya akan dihukum itu metafor begitu erlangga diminta ke istana berdiri atas karpet artinya akan dihukum caimin akan diminta datang ke istana di atas karpet artinya akan dihukum jadi sebetulnya kalau kita mau lihat secara ya secara sublim aja itu betul metafisika jawanya itu muncul yaitu kebengisan itu yang disembunyikan maka dia sebutin bahwa setiap kali saya ada di istana negara saya mencium bau kolonial di bogor segala macam bukan dia mencium dia menghirup itu dan dia praktekkan kolonialisme itu rekolonialisme dia merekolonialisasi bangsanya sendiri kan kan diam-diam Jokowi menganggap bahwa menjadi kolonial itu itu yang memungkinkan dia bertahan yaitu divide et impera yang dilakukan Jokowi persis politik kolonial memecah belak BDIP memecah belak Demokrat memecah belak PKB memecah belak B apa partai yang gak dipencah belak oleh Jokowi coba jadi sempurna Jokowi hidup di gedung-gedung kolonial dan sempurna dia praktekkan politikolonial divide et impera Terima kasih Terima kasih